selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kolban pertama Mary adalah anak laki-laki berusia 4 tahun yang ia bunuh di rumah kumuh di Scottwood 2 bulan kemudian Mary kembali membunuh anak laki-laki lagi kali ini berusia 3 tahun yang bernama Brian Howe dan Aksi tersebut Dia tidak sendirian Dia bersama Temannya Yaitu Norma Joy Sebel Mereka membunuh Brian Dengan mencekik dan menyayat korban Tak berhenti disitu Mary dan Norma Kemudian memutilasi Alat kelamin Brian Howe Pada saat itu Mary menjadi pembunuh Paling terkenal Ia membunuh dua anak laki-laki Tanpa merasa bersalah Sama sekali Kasus kedua adalah Alec King Dan Derek King Bersaudara Kasus pembunuhan sadis yang dilakukan King bersaudara ini Pertama kali terungkap Saat ada insiden Kebakaran di sebuah rumah Pada 26 November 2001 Pada saat insiden itu Petugas menemukan Sebuah keanehan Mereka menemukan Mayat laki-laki Yang duduk di sofa Awalnya Petugas mengira Kalau mayat laki-laki Bernama Terry King Itu meninggal Karena kebakaran Tapi setelah diselidiki Lebih lanjut Terry meninggal Karena adanya Benturan benda tumpul Tengkoraknya retak Retak Dan setengah Wajahnya pecah Penyelidikan pun Berlanjut Petugas pun Menyatakan Bahwa Terry Meninggal Dibunuh dua putranya Alec dan Derek King Yang masing-masing Berusia 12 dan 13 tahun Dan mereka pun Mengaku membunuh Terry Karena gak mau dihukum Karena melarikan diri Dari rumah Kasus ketiga Goe Di tahun 2004 Seorang siswi Di Jepang Membunuh teman Sekelasnya Korban tersebut Bernama Satomiu Mitarai Goe Membunuh Dengan sadis Aksi kejamnya itu Dia lakukan Saat semua Anak makan siang Dan kelas sepi Ia menggorok leher Dan lengan Mitarai Dengan pisau lipat Yang udah disediakan Sebelumnya Setelah membunuhnya Goe Meninggalkan Tubuh korban Di lokasi pembunuhan Tanpa rasa bersalah Ia kembali ke kelas Dengan pakaian Yang berlumuran darah Kasus keempat Adalah Christian Fernandez Christian Fernandez Tidak kuat Tidak kuat 13 tahun penjara Karena melakukan Pembunuhan Tingkat pertama Pada saudara Tirinya Yang berumur 2 tahun Dan pelecehan Seksual Pada saudara Tirinya Yang berusia 5 tahun Dan Setelah diselidiki Si Christian Fernandez Ini Nekat melakukan Aksi Kejinya Ternyata Dia mengalami Trauma Akibat Kekerasan Dan pelecehan Seksual Oleh sepupu Dan ayah Tirinya Dan Kasus terakhir Nomor 5 Yaitu Jasmine Rickardson Jasmine Adalah Anak Berusia 12 tahun Jasmine Nekat Membunuh Orang tua Pacarnya Karena Hubungan Mereka Tidak Direstui Kala itu Jasmine Menjalin Hubungan Dengan Laki-laki Lebih tua Darinya Yaitu Bernama Jeremy Steinke Yang berusia 23 tahun Jasmine Dan Jeremy Ini sebenarnya Sudah Merencanakan Pembunuhan Jeremy Menyuruh Jasmine Menusuk Adiknya Jasmine Menusuk Adiknya Sekali Dan Jeremy Mengambil Ali Dengan Menggorok Leher Adiknya Nah Itu dia Kasus Psikopat Yang dilakukan Anak Di bawah Umur Jangan Lupa Like And Subscribe